Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Hoi guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan poltergeist Dan kita udah sampai ke part 5 So buat lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lu bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So pada tanggal 10 April 2021 yang lalu, ada sebuah kejadian aneh yang terjadi di salah satu barbershop yang ada di Amerika Pas jam 3 sore ketika barbershop itu lagi rame pengunjung Tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang bikin semua orang yang ada di situ pada bengong Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton! 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 Tiba-tiba semua orang yang ada di situ ngedengar ada suara-suara dari pintu yang ada di ujung ruangan Terima kasih telah menonton! 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 faktornya yang bisa gerakin ember yang tadi ya mungkin aja ember yang tadi tuh gerak sendiri karena lantainya yang licin mungkin ada air yang rembes di lantai dan bikin rodanya itu jadi tergelincir tapi paranormal atau bukan gimana ini menurut lo so suatu story ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk membersihkan sebuah ruangan yang mau dipakai untuk meeting Doi ambil alat-alatnya di gudang dan siap buat bersihin ruangan itu tapi pas nyampe disana tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget yang bikin Doi kebingungan Lampu gantung yang ada di atas meja meeting itu bisa berkedip secara terus menerus padahal Doi juga ngasih lihat di video itu kalau saklarnya sama sekali gak ada yang mencet aneh banget ya apakah kalau misal ada gangguan listrik itu bisa nyebabin lampu kedip-kedip kayak di video yang tadi gue sendiri sih sama sekali gak pernah ngalamin kayak begini ya kalau penyebabnya karena gangguan listrik biasanya kan lampu itu langsung padam gak kedip-kedip kayak gitu ya kan so kira-kira apa nih yang bisa nyebabin lampu di ruangan itu bisa kedip kayak di video yang tadi apakah ada masalah sama kelistrikannya apakah jangan-jangan saklar lampu itu justru bukan saklar yang dikasih lihat sama orang ini maksudnya ada di tempat lain gitu dan ada yang mainin saklarnya atau jangan-jangan yang tadi tuh emang fenomena poltergeist gimana nih menurut lo so ada sepasang suami istri dari Perancis yang mana istrinya tuh sering cerita ke suaminya kalau pas ditinggal kerja dan sendirian di rumah istrinya tuh sering ngerasa ada benda-benda di rumahnya kayak sering gerak sendiri dan Doi juga sering ngedengar suara-suara yang sumbernya gak jelas suaminya skeptis dan gak percaya ya sampai suatu malam pas si suami ini sendirian di rumah karena istrinya lagi keluar untuk pertama kalinya Doi ngalamin sendiri apa yang diceritain sama istrinya perhatiin baik-baik kata-ketika terima kasih telah berat terima kasih telah berat Awalnya Doi ngedenger ada suara-suara dari ruang tengah Dan karena suaranya berasa deket Doi langsung nyalain kamera infonya Dan pas nyampe disitu secara misterius Kursi meja makannya bisa geser sendiri Dan kejadian itu terakam jelas di videonya Gak cuma itu stick hording yang ada di jendela rumahnya juga bisa gerak-gerak sendiri Kayak dia yang narik Setelah ngalamin kejadian ini akhirnya si suami percaya sama cerita istrinya Dan mereka cukup sering ngalamin kejadian itu Mereka juga gak tau penyebabnya Dan mereka juga gak tau sejarah tentang rumah itu Akhirnya setelah mereka cukup sering ngalamin kejadian aneh di rumahnya Mereka putusin buat cari kontrakan baru dan cabut dari situ Tidur Awalnya cowok itu udah tidur pules ya Tiba-tiba Doi itu kebangun dengan kaget karena Doi ngerasa kayak ada yang narik kakinya Dan gak lama kemudian pas Doi tengkurap Kakinya bisa keangkat ke atas tinggi banget Di tengah kepanikannya itu Doi coba buat pegangan ke kasur atau spray yang ada disitu Dan gak lama kemudian kakinya jatuh Videonya creepy banget sih Tapi karena minimnya informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Gue sendiri gak bisa pastiin ya tentang kehasilan video ini Cuman ada satu hal nih yang aneh menurut gue Yaitu framing kamera CCTVnya Mana ada sih orang naruh kamera CCTV menghadap ke arah ranjang kayak gitu Gak mungkin banget ya Normalnya tuh pasti ngeliatin ruangannya secara keseluruhan Atau biasanya ke arah pintu masuk ruangan itu Tapi bisa jadi yang tadi itu video yang di crop Jadi mungkin sebenernya angle-nya itu luas Tapi supaya orang lebih fokus sama keanehan yang dialamin sama bapak ini Jadi sama uploadernya videonya itu di crop hanya ke ranjang Doi aja So real or fake? Gimana nih menurut lo? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya lo semua gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa